Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Gatot Gaca Channel Kali ini saya akan membuat video tentang perbedaan atau dampak dari ikanela pada kolam koi Ini biasanya kolam koi tanpa ada ikanela, sekarang ada ikanelanya karena dalam kolam nilanya saya bersih-bersih dan mau saya pakai untuk ikan lain Jadi tidak ada tempat untuk ikanela, jadi ini ikanelanya saya masukkan ke dalam kolam Untuk dampaknya benarnya tidak buruk atau bisa dikatakan juga buruk bergantung dalam keindahannya Untuk dindingnya ini sangat bersih sekali ya, karena lumut-lumut alami yang ada di kolam sebelumnya ini Lampau ini bersih karena dimakan oleh ikanela ya Untuk segi kebersihannya sangat bagus ya, karena ikanela sangat suka sekali dengan lumut-lumut ya Dan memakan lumut-lumut pada dinding, dia akan bersih sendiri karena dinding atau lumut-lumut dimakan ya Dinding lumut pada dindingnya dimakan oleh ikanela sendiri ya Untuk segi keindahan atau ke naturalnya kurang bagus ya, karena biasanya itu untuk kolam koi itu warnanya jendurung ke hitam Atau lebih ke natural, tapi sekarang pada dindingnya kelihatan semainya ya Jadi kurang bagus dan kalau dilihat dari atas kolamnya jadi kolam seperti kolam biasa ya Untuk kalian yang suka kebersihan bisa pakai ikanela untuk makan lumut-lumut ya Tapi kalau untuk segi naturalnya tidak disarankan untuk memakai ikanela ya Ini sebenarnya ikanela untuk pakan predator ya, nanti satu persatu akan saya ambil ya Untuk pakan predator ya, jadi ini hanya untuk tempat saja ya Dan dampak lainnya karena ikanela makanya terlalu banyak atau bisa dibilang lebih banyak dari ikan koi Jadi si ikan koi-nya sendurung kalah makanya ya Dan dampak lainnya untuk kebersihan tentang filternya Filternya sangat kotor sekali ya, karena dampak dari populasi ikanela yang berlebihan ya pada kolamnya Yang kolamnya tidak terlalu besar, jadi ada ikanelanya Dan untuk pakan sendiri maka jumlahnya bertambah dan untuk jika makan bertambah maka kotornya juga akan bertambah banyak juga ya Jadi bisa dibilang ini tidak cukup bagus ya untuk perkembangan koi sendiri dan untuk kesehatan koi sendiri ya Kalau memang suka ikanela untuk jadi hiasan di kolam koi juga tidak apa-apa ya Tapi ini dampaknya sangat buruk ya untuk kolam yang natural ya Jadi keindahnya akan jadi hilang ya Tapi untuk kejernihan airnya jika sistemnya bagus, sirkulasinya bagus, filtrasinya bagus maka akan tetap jernih seperti ini ya Kalian bisa lihat sendiri kolamnya masih tetap jernih Meskipun ada ikanelanya, populasinya bertambah tapi kolam akan tetap jernih ya Untuk sistem filtrasinya yang belum pernah melihat sistem filtrasinya bisa lihat di video-video saya atau di playlist tentang filter kolam koi atau tentang playlist tentang ikan koi juga lainnya juga ada banyak juga ya di dalam video saya Kalian bisa lihat saja bisa lihat satu persatu tentang tips-tips untuk ikan koi, tentang untuk kolam, tentang untuk filtrasi ada penyaya Lalu tinggal mana yang akan di play ya Oke cukup sekian Ini hanya untuk dampak dari ikanela sendiri ya Nanti kalian bisa pertimbangkan dengan ikanelanya ya Oke terima kasih untuk videonya bisa di like atau di komen bisa Pasti saya balas untuk pertanyaannya kalian semua ya Atau bisa subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya ya Terima kasih sampai jumpa di video yang akan datang Terima kasih Terima kasih